Marturia Ministri Kami mengucapkan sahabat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu saudara marilah kita berdoa Sungguh baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami untuk setiap hal yang Tuhan perkenankan untuk kami alami dan rasakan dalam hidup ini Mengawali hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami Dalam kebersamaan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tolong kami Tuhan untuk dapat memahami dan memperlakukan dari sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yoel Pasal 2 ayat 18 sampai dengan 20 Firman Tuhan berkata Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya Tuhan menjawab katanya kepada umatnya Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum anggur dan minyak Dan kamu akan kenyang memakannya Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa Yang datang dari utara itu akan ku jauhkan daripadamu Dan akan ku usir ke suatu negeri kering dan tandus Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat Maka bau busuknya dan bau anjirnya akan naik Sebab ia telah melakukan perkara yang besar Demikianlah firman Tuhan Bapak ibu saudara bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini Bicara tentang keadaan bangsa Israel yang sedia untuk bertobat serta mengalami pemulihan dari Tuhan Ketika bangsa Israel telah bertobat maka pemeliharaan Tuhan pun mereka alami Berupa kecukupan makanan dan rasa aman dari para musuh yang selama ini mengincar-incar mereka Padahal bukan untuk pertama kalinya bangsa Israel menyesal lalu bertobat Karena pada dasarnya bangsa Israel kerap kali lupa akan janji setianya kepada Tuhan Lantas bagaimana dengan Tuhan? Apakah kasih setia Tuhan pun berkurang atas bangsa Israel? Jawabannya tidak Kasih setia Tuhan selalu berlaku ketika bangsa Israel sedia untuk bertobat Ketulusan kasih setia Tuhan ini kiranya senantiasa mengingatkan bahwa ia teramat mengasihi bangsa Israel Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua Bahwa kasih setia dari Tuhan pun senantiasa mengiring langkah orang percaya Oleh sebab itu setialah berpengharapan hanya kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firmanmu yang kembali lagi mengingatkan kami Bahwa sungguh kasih setia yang tulus hanyalah dari Tuhan Oleh sebab itu mampukanlah kami untuk setia berpengharapan hanya kepadamu Melewati beragam dinamika dan peristiwa kehidupan dalam hidup ini Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan mengiring langkah kami Supaya segala sesuatu yang kami lakukan di sepanjang hari ini berkenan di hadapanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing Dan jangan pernah lupa untuk senantiasa menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Terima kasih telah menonton